Intro Pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Banjar menggelar musyawarah perencanaan pembangunan daerah atau musrenbang bagi perempuan dan kelompok rentan tahun 2024 Kegiatan yang mengusung tema perencanaan pembangunan daerah yang berspektif Getsi tersebut dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Haji Muhammad Hilman menghadirkan narasumber pimpinan wilayah Aisyah Kalimantan Selatan Yulia Komariati pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Banjar Nadia Khalid serta Sekretaris Bapak Dalit Bang Kabupaten Banjar Hanafi Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman mengatakan musyawarah ini menjadi momentum berharga dalam menggali potensi dan menemukan solusi bagi kemajuan perempuan dan kelompok rentan di Kabupaten Banjar Adapun perspektif Getsi atau gender, disabilitas, dan inklusi sosial menjadi landasan penting untuk menjamin bahwa setiap lapisan masyarakat terutama perempuan dan kelompok rentan tidak tertinggal dalam pembangunan yang direncanakan Ditambahkan Hilman, musyawarah ini seharusnya bukan sekedar seremonial formalitas namun merupakan ruang dialog nyata antara pemerintah, perempuan, dan kelompok rentan untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan inklusif Sementara itu, pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Banjar, Nadia Khalid, berharap melalui forum musyawarah ini dapat memastikan agar suara perempuan, difabel, dan kelompok rentan dapat terserap pada saat musyawarah Kabupaten Banjar Tujuan kegiatan ini diantaranya adalah meningkatkan partisipasi perempuan dan kelompok rentan Nah kelompok rentan yang kami masukkan disini diantaranya perempuan nansia kemudian ada kelompok disabilitas, kemudian ada transgender Nah semua mereka itu kan termasuk paling tidak begitu di dalam beberapa kebijakan belum tersentuh Atau kalaupun bisa dikatakan ada tapi tidak secara optimal begitu Itu salah satu diantaranya Kemudian yang kedua mungkin dari tujuan tersebut adalah menyampaikan aspirasi perempuan dan kelompok rentan sebagai perbuatan masalah yang tadi disebutkan Kira-kira supaya hari ini mereka bersama-sama berdiskusi datang membuka keinginan mereka Jadi mudah-mudahan problem yang ada pada mereka bisa tersampaikan dan nanti bisa menjadi salah satu yang diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Banjar Tim Lebutan Suara Banjar melaporkan Terima kasih telah menonton!